Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari Yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kami berada di Masjid Nurul Zekirin bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah yang luar biasa dalam kesempatan ini yaitu Ustaz Haji Sufyan Al Banjari dan Ustaz Haji Hussaini Sahlan. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Baik Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah Masya Allah. Sudah siap untuk menyampaikan tausiah hari ini Ustaz? Insya Allah siap. Baik. Dan tak lupa saya ingin menyapa ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim yang sudah bersama dengan saya dari Majelis Ta'lim Masjid Nurul Zekirin. Ibu-ibu Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Masya Allah kok cantik-cantik ini mau kemana Bu? Masya Allah. Baik. Sudah siap Bu ya untuk mendengarkan tausiah hari ini Bu ya? Siap Insya Allah. Baik. Persis bagaimana yang tadi disampaikan oleh Korea kita Ustazah Siti Azizah terkait dengan surah Ali Imran ayat 104 hingga 106. Dan persis di 104-nya bagaimana Allah mengingatkan kepada kita hendaknya ada segolongan dari kita. Orang-orang yang kemudian berbuat kebaikan, berbuat bagaimana Allah menginginkan. Dan kita mencegah kemungkaran-kemungkaran yang Allah tidak inginkan. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga yang mesti kita jaga, tapi juga negeri pun harus kita jaga. Dan itulah tema dalam kesempatan ini yang akan kita angkat, negeri aman terhindar dari kemusyrikan. Bersama dengan Ustaz kita yang Insya Allah pertama akan menyampaikan Ustaz Haji Sufian Al-Banjari kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul'azim. Waqalelan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam, Uthlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul'azim. ya sama-sama kita muliakan guru kita bersama Guru Usaini Sahlan selalu kita doakan beliau mendapatkan berkah daripada Allah dan kita berhubungan terkumpul disini gambaran nantinya terkumpul dalam syurganya Allah kemudian MC kita Ustaz Ehza Ibu Ustazah Korea kemudian Ibu-Ibu Majjiz Ta'lim Masjid Nurul Zakirin Insya Allah buan pian orang-orang diberikan kemuliaan dunia dan akhirat Allah SWT dan tidak luka pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun beradaan syukur kita kepada Allah SWT di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan bersama-sama kita mengagungkan Rasul hari ini kita berkumpul dalam acara ini hari yang berkah sejukkan hati kita mudah-mudahan berkah Allah diturunkan sehingga hati kita menjadi sejuk amin ya rabbal alamin selawat dan salam kalau kita hibahkan kepada Nabi kepada sahabah beliau keluarga beliau pengikut beliau min yawmi hadha hatta ila yawmi al-kiamah hadirin walhadirat yang dirahmat oleh Allah ini hari ini pina mahabang pulang pulang keingetan arwah kaya arwah kaya pas di lampu merah lampu merah itu orang besotop sebarataan si din kaya ingat di diri menggas selesai polisi jari polisi kaya kenapa pen di lampu merah menggas pen taulah apa artinya merah tahu justru merah itu berani orang merah itu berhenti nah tapi tidak tema kita tidak ini kalau berbicara tentang keberanian Rasulullah adalah orang yang berani menegakkan kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad adalah uswah yang terbaik ini ada kata uswah paling tidak ada beberapa pelajaran kita ambil yang pertama hidup harus ada uswah yang kedua jadikan diri kita uswah terbaik bagi keluarga yang ketiga sebaik-baik taulah dan baginda Rasulullah Rasulullah Rasul diutus untuk menjumpulkan adab manusia Rasul diutus untuk menjumpulkan akhlak manusia pada zaman jahiliyah nah kalau kita melihat historinya atau sejarah zaman jahiliyah zaman jahiliyah itu jaru guru mohon maaf ibu-ibu ini kalau bebinin itu anak mencari laki anak kawin mencari laki itu maka di zaman jahiliyah itu minimal 10 orang laki-laki ini dikumpulkan 10 orang disini minimal laki-laki ini dikumpulkan dan semuanya itu mohon maaf ibu-ibu ini semuanya itu diajak mohon maaf berhubungan badan semuanya maka yang mana menurut si din itu pas menurut hati si din maka laki-laki itu dipilih ini di zaman jahiliyah di zaman sekarang Alhamdulillah tidak lagi seperti ini rasul berabad-abad silam ini turun untuk menyempurnakan akhlak atau memperbaiki akhlak-akhlak orang di zaman jahiliyah kalau di zaman jahiliyah kan sembahannya berhalan bagi yang tak kaya orangnya berduit kalau bahasa kita maka berhalannya ini bisa diulah dari emas nah yang mana berduit emas berhalannya yang mana sedikit karena tapi kaya tapi kaya juga miskin maka berhalannya diulah dari perak berhalannya perak yang parak miskin kayu yang parak miskin kayu diulah sesembahan yang miskin benar gelapung adalah adunan gelapung adalah adunan bahwa gelapung itu dijadikan kayak manusia disembah bila parut gelurukan makan Tuhan ini jenis-jenis apa sembahan orang-orang di zaman jahiliyah Nabi datang untuk menyempur bukan menyempur untuk memperbaiki hal tersebut dan Nabi ini mengambil daripada inti-inti atau keadaan Nabi yang terdahulu diantaranya Nabi Adam AS juga menegakkan kalimat La ilaha illallah Nabi Nuh La ilaha illallah Nabi Ibrahim La ilaha illallah tapi tentu saja kan Nabinya berbeda nih Nabi Musa La ilaha illallah Musa Rasulullah Nabi Isa La ilaha illallah Isa Rasulullah sampai kepada baginda Rasulullah SAW La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa artinya La ilaha illallah tiada Tuhan tiada Tuhan ini kalau orang-orang Tauhid biasanya memaknainya Aila ma'budan bihakin illallah tidak ada sesuatu yang disembah itu dengan sebenarnya keculi Allah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Makanya orang-orang Qurais pun datang kepada Nabi Wahai Muhammad Ikam ini pilih aja nah handak jadi jabatan apa nih kami handak tapi tinggalkan kalimat Tauhid Wahai Muhammad mohon maaf nih handak gunung omas kehandak apakah harta apapun silahkan tapi sekali lagi tinggalkan kalimat-kalimat ketauhidan apa jawaban Nabi kata Rasulullah seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku maka aku tidak akan berhenti menegakkan kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini Nabi nah kemudian setelah itu lawan daripada kalimat ketauhidan itu adalah kufur 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 ini kan ada terbagi ada kufur ni'mat ada kufur iman nah kufur iman ini macam-macam pulang kufur iman syirik pelakunya musyrik kufur iman nifak pelakunya munafik kufur iman apa lagi murtad termasuk syirik pelakunya ini musyrik orang melakukan kesyirikan apa itu syirik apa itu kumusyrikan itu berasal dari kata film syaraka syaraka itu apa kalau setelah kita bersyarikat bersyarikat itu menggabungkan atau menduakan bisa juga nah makanya orang syarikat dagang ya berartinya bergabung berdagang bergabung berdagang nah jadi syirik ini menduakan Tuhan bisa atau menduakan selain daripada Allah ini syirik ini bahaya nih bagi orang-orang yang pelaku syirik seperti ini maka jangankan ini Syekh Imam Abu Lais pernah berjalan-jalan satu kota besar Syekh Imam Abu Lais datang masyarakat kepada aku dengan bertanya Waisyih kami ini selalu berdoa Al-Quran mengatakan Udu'uni Astaji pelakum siapa berdoa pasti Allah kabulkan tapi kami ini sudah bertahun-tahun berdoa tapi kami tidak dikabulkan oleh Allah doa kami kenapa Waisyih bahkan Syekh Imam Abu Lais kenapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah karena hati manusia itu mati kenapa hati manusia itu mati karena mereka tahu Al-Quran itu bagus tidak pernah dibaca nah kita Al-Quran ini bagus tapi tidak pernah kita baca Quran coba kalau ketujuh baca Quran pasti di rumah itu nyaman karena bila kita hendak bahagia itu kitab Allah diantaranya baca Quran baca Quran di rumah Alif Al-Mim Zalikal kitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladzina yu'minuna bilgaybi wa yuqimuna assalata wa mimma razaqanahum yufiqun Ar-Rahman al-lamal Qur'an khalaqal insan ini kalau baca Quran ada ini mohon maaf anak bagaul suami istri abahnya anak kita belum guring lagi abahnya baca Quran dulu membaca anak laki ini Auzubillah minas shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim abahnya jenap ini guring di anak abahnya sadakallah jadi Quran dibaca kemudian jersiim ambulais tahu sunnah rasul itu bagus tapi tidak pernah mengerjakan sunnah rasul banyak kita sunnah-sunnah nabi ini masuk WC batis kiri kemudian membaca doa masuk WC apa doanya Allah mabarak lana rupanya masuk WC mau katupat enam bigi ini kesunahan-kesunahan seperti ini jarang dilakukan kemudian tahu sorga itu tempat balasan orang-orang yang penuh dengan kenikmatan sorga pintunya ditutup jersiim ambulais neraka tempat orang-orang balasan bagi orang-orang bermaksiat tapi neraka pintunya dibuka hal seperti ini dilakukan bakal jersiim ambulais itu membuat hati manusia itu mati dengan matinya hati manusia maka doa tidak dikabulkan ini yang ininya doa karena dikabulkan apalagi syirik apalagi dosa syirik syirik ini bukan hanya doa tidak dikabulkan semua amalia kebaikan segunung apapun amalia tapi melakukan syirik maukuf akan terhenti tidak diterima dan bahkan hancur hilang dan dosa syirik ini tidak ada ampunannya semua dosa Allah ampuni selain daripada syirik berzina diampuni minum khamar diampuni berjudi diampuni tapi kalau syirik tidak ada ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu jangan sampai kita mempersukutukan Allah banyak syirik ada syirik khafi ada syirik zali syirik besar syirik ringan dan lain-lain nah kesirikan ini kalau di zaman dahliah itu kan menyewa berhala di zaman sekarang banyak jelmaan jelmaan kesirikan nanti insya Allah akan kita jelaskan kalau ada kesempatan waktu yang lain jadi hindarkan daripada hal-hal yang mempersukutkan Allah daripada hal-hal menduakan Allah apalagi kita berpaling daripada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua menjadikan diri kita ini teguh atau istiqomah di dalam bertauhid bagaimana kita mendapatkan keteguhan dalam hati kita yang pertama tadi banyak bersolawat banyak berzikir kepada Allah banyak ta'awun banyak bersilaturahmi jadi Allah seperti ini tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang ada bagus yang macam-macam karena kita kan macam-macam jelman-jelman kesirikan ini macam-macam kedukun bisa disirik kita ini umpamanya ada cincin nih wah baik aku selawas cincin ini belanya aku makan di warung tidak pernah bayar tapi bayar hati-hati maka dukun-dukun ini model kayak kasap itu banyak kasap model kayak tahu belum pernah mentes dukun dukun itu rasiden kisah tahu terus ini sehari lagi bisa meninggal dunia macam-macam percaya keluarganya bila kehilangan ini disini anaknya disini anaknya ada mudapat juga jadi pernah ulun sofo ulun jadi sofo ulun itu galang bininya itu disimpaninya nah galang bininya disimpaninya karena bininya ini ketujuh kedukun lalu datang ke dukun neng itu bebinin juga dukunnya jadi jajar neng dukun itu ini galang binikam ini masih ada andaknya di bawah pohon bongsai di bawah pohon bongsai cari aja disitu dapatnya ini ada orang ambil cuma tak tinggal di bawah pohon bongsai akhirnya abut neng bininya mencari sampai mati pohon bongsai ini ada juga kalungnya ada galangnya padahal disimpani lakinya apa jadi lakinya nah ini galang kam kusimpani berarti apa yang disampaikan di dukun itu hanya basa-basi dan pembualan belakang dusta jadi kisah ini meyakinkan hati-hati kalau percaya hal seperti ini maka termasuk syirik syirik sekali lagi keada-ada ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala demikian mudah-mudahan berkahnya bagi kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah luar biasa terima kasih banyak kepada Ustadz Haji Sufian Al Banjari yang telah memberikan kita pencerahan pembuka terkait dengan tema negeri aman terhindar dari kemusyrikan masya Allah ibu-ibu bukan hanya diri kita bukan hanya anak-anak kita bukan keluarga kita atau barangkali lingkungan kita tapi negeri bahkan kita mesti jaga dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi beliau mengatakan bahwa syirik itu bukan hanya sekedar biasa saja tapi bahkan amalan-amalan yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita terhindar dari kesyirikan kepada Allah amin ya rabbal alami baik selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang kedua dari Ustadz Haji Husayn Isahlan setelah pesan-pesan yang berikut ini tetaplah bersama kami dalam acara hari yang berkah sejukan hati baik pemirsa terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara hari yang berkah sejukan hati Alhamdulillah Masya Allah pada segmen sebelumnya kita telah menyaksikan dan menyimak bersama tausiah dari Ustadz Haji Sufian Al Banjari berkenaan dengan tema kita negeri aman terhindar dari kemusyrikan betapa penting kita mempelajari ini untuk setiap amal-amal kebaikan kita Insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu siap untuk mendengarkan tausiah selanjutnya siap insya Allah baik langsung saja dengan tema yang sama kepada Ustadz Haji Husayn Isahlan kepada beliau disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Walakibatulil Muttakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala Prophetatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan guru kita, syah kita. Ustadz Sofian Al-Banjari, mudah-mudahan beliau juga senantiasa disehatkan, dipanjangkan umur Ibu Ayah. Juga Ustadz Eza dan Ibu Korea serta Ibu-ibu sekalian yang bernama Abang tadi. Jadi kalau Jarsidin tadi ada kai lewat lampu merah kemudian terus kenapa? Karena warna Abang itu berani kan gitu. Nah kalau ini lain lagi Ustadz, ada lagi kai, ada lampu Abang laju. Tetap laju, ditangkap oleh polisi. Kenapa kai laju? Tahu kan ada itu Abang? Tahu aja kai kan. Cuman pian melihatlah tuh tulisan di lampu Abang itu apa? Jalan terus. Ya kalau belok kiri jalan terus. Jadi aku jalan terus dia kai tadi kan. Nah ini kai kan. Kalau acil-acil beda lagi. Kalau acil-acil ini ratingnya kiri beloknya kanan. Ini ulun kalau ketemu acil kayak gini, bu-bu doa benar ulun. Ya Allah mudah-acil jangan ketemu acil dengan rating kiri beloknya kanan bahaya tau kan. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Menarik tadi ya bunda serta hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Tau siyah beliau tadi luar biasa. Saya ingin satu ayat ini menarik juga. Ingat ketika Ibrahim dalam surah Ibrahim kalau tidak khilaf ini menyebutkan Rabbi jual hajal balada aminah. Waih Tuhan ku jadikan balada kampung kami, negeri kami, bangsa kami aminah. Ini sama dengan aman. Jadi amanah yukminu imanan. Iman itu bukan percaya sebetulnya. Iman itu rasa nyaman. Itu iman. Rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai itu namanya iman. Kenapa kita nyaman, kenapa kita tenang, kenapa kita damai? Karena ada yang kita yakinin. Siapa? Allah. Kalau jalan kemana sama suami pakai mobil, mobil suami ahli nyetir. Biar itu goreng. Bisa terliur-liur. Tapi kalau yang nyetir itu anak kita yang baru belajar itu bisa abut. Kenapa? Karena kita yakin sama suami. Ini enggak yakin. Maka aman, tenang, damai, tentram. Yang kedua. Wajnubni dan jauhkan aku wabaniya dan anak cucuku anna'budal aslam. Daran menyembah berhala. Ini menarik dua ini. Harapan Ibrahim pertama apa Ibu? Kampung yang aman. Negeri yang aman. Bangsa yang aman. Kita bersyukur ya Ibu ya. Bangsa kita bangsa yang aman. Bangsa kita bangsa yang insya Allah damai meskipun banyak perbedaan. Banyak suku, banyak bahasa, banyak ragam budaya. Kita lihat takut jangan sampai terjadi kayak di Palestine Ibu ya. Kayak di negeri timur tengah sana. Satu suku aja. Tapi ributnya bukan main. Sementara kita sukunya bersuku-suku berbangsa-bangsa sampai 6 ribu sekian suku kita. Itu ternyata bisa damai. Dan jumlah islam kita 231 juta penduduk islam. Terbesar di dunia. Mengalahkan Saudi, mengalahkan Mesir, mengalahkan Iran. Islam di Indonesia terbesar. Tapi paling rentang juga masuknya kelompok-kelompok yang ingin memasukkan paham-paham mereka juga di wadah kita ini. Maka jangan sampai hubungan kita itu, ukuah kita itu, hubungan persoadaran kita dirusak oleh kelompok-kelompok yang kemudian dengan doktrin-doktrin kebenaran mereka merusak kita. Saya kadang-kadang, ya Allah, astagfirullah ini kadang-kadang beristighfara. Ada kawan, da'i juga. Kok mudah banget menganggap orang itu masuk neraka? Kulu bidu'atin dolalah, kata dia. Dalilnya betul. Setiap bidu'ah itu dolalah. Dan tiap-tiap dolalah itu neraka. Yang menghendaki neraka itu siapa? Antum apa Nabi? Tapi enggak pernah ingin umatnya masuk neraka, enggak pernah. Nabi selalu ingin umatnya masuk surga. Kan gitu, bukan masuk neraka. Kenapa kita selalu ingin orang masuk neraka? Ini yang kadang-kadang saya kira perlu kita benahin. Mestinya kalau orang itu salah bukan kita salahkan. Kalau orang itu salah bukan kita bilang dia neraka, tapi pelan-pelan dekatin. Persoalan hasilnya bagaimana itu Tuhan? Pertama adalah iman. Yang kedua, jauhkan darah negeri dari penyembahan, tadi udah disebut musyrik tadi, berhala. Nah saya ingin ini masih Ibrahim tadi, gimana caranya? Supaya aman kemudian jauh daripada penyembahan berhala. Nabi Ibrahim berdoa juga. Rabbi habli hukman. Tuhanku karuniakan kepadaku hikmah. Apa itu hikmah? Bijaksana. Hikmah itu di sini. Kalau kita, bukan di akal. Ada orang pintar, cerdas, otaknya luar biasa, nilainya seratus semua, belum tentu dia cerdas hatinya. Emosinya. Maka yang penting itu adalah bagaimana hikmah. Makanya muncul dalam kitab hikmah itu kan kumpulan hikmah. Itu adalah kebijaksanaan. Apa yang benar dalam otak kita, kemudian kita sampaikan belum tentu terjadi. Belum tentu benar. Kita memaksakan keinginan kita, paham kita ke orang lain yang mungkin beda paham. Maka disitu kemudian diperlukan hikmah. Diperlukan bijaksana. Rasul itu luar biasa ibu. Itu jangankan sesama muslim. Datang ke Madinah, orang Yahudi puasa enggak? Puasa asura kan? Itu puasa punya siapa tuh? Bukan punya Islam. Itu punya Yahudi. Apa kata Nabi? Mahajan ini apa nih? Kata mereka, ini hari yang baik. Kenapa baik? Hari ini adalah ketika Allah selamatkan Nabi Musa wa bani Israel min aduwihim dari musuh-musuh mereka. Apa yang Nabi lihat? Kesamaan. Coba kita jangan lihat perbedaan terus. Kita lihat samanya kita. Sama-sama muslim. Sama-sama sholat. Sama-sama subuh. Masa hanya karena kunut lawan kadabu kunut aja ribut? Yang pakai kunut silahkan aminkan. Ya kan? Allahumah dini fiman atau Allahumah dinah fiman hadait. Silahkan aminkan. Asa jangan Allahumah dini fiman hadait. Anak bebini kadabu duit. Nah itu jangan. Jadi silahkan di aminkan. Yang tidak berkunut juga imam kadabu kunut. Lalu kemudian langsung Allahuakbar ikutin. Dan selesai salam enggak perlu sujud sahwi. Kenapa? Beda kan mana yang usul mana yang buruk. Jangan sampai kita berdebat hanya karena persoalan ini. Maka pertama diperlukan bijaksana. Bijaksana. Hikmah. Yang kedua apa? Yang diminta Nabi. Pentingnya kumpul sama orang yang pas. Jeran tetangga yang pas. Yang bujur yang tepat. Namanya soluha itu tepat. Ya lingkungan yang tepat. Bukan lingkungan yang selalu aja istilahnya negatif. Bukan. Tapi lingkungan yang tepat. Yang pas yang membawa pada kedamaian. Maka lihat. Untuk itu diperlukan apa? Rabbi ja'ali lisana sidukin. Jadikan ya Allah lisan. Ucapanku tuturah kataku yang baik. Yang benar. Tuturah kata yang lembut. Yang santun. Paham Ibu? Lembut, santun, benar. Ini menarik nih. Rabbi ja'ali. Jadikan lisanku. Sekali bernabi Ibrahim itu kayak apa? Santunnya beliau enggak ada. Nabi yang kasar itu enggak ada. Nabi yang dikit-dikit bidua itu enggak ada. Itu kalau baca dalil-dalilnya itu kenapa nabi ngucapin itu harus dilihat dulu. Jangan asal ya. Kadang-kadang sama Ustaz kadang-kadang ada apa istilahnya. Akan nanya dengan saya. Ustaz, habis sholat itu menghadap jamaah apa hadap kanan? Biasa itu setelah habis sholat itu, apalagi kalau beliau kan kore ini. Jadi habis sholat itu biasa jadi imam beliau. Jamaah apa kanan? Biasa kan nabi itu menghadap jamaah tuh. Nabi habis sholat itu pasti hadap jamaah. Enggak hadap kanan. Bido'ah tuh Ustaz. Ini dikit-dikit bidua. Muka entegin bidua. Kan gitu ya. Ini semua. Jadi gini saya bilang. Yang namanya dikir, yang namanya doa, yang namanya ibadah, yang terbaik itu hadapi blad. Hadapnya kiblat. Tapi nabi itu paham. Ini yang namanya di belakang sahabat apa yang dikerjaan nabi. Diumpati. Digawi. Jaka bini kita naik itu. Ujar laki lah. Ujar laki umannya. Misalnya tadi baca bismillah diumpati. Misalnya enak masak baca bismillah diumpati. Cumannya ditambahi. Bismillah ujar laki ku. Ini terlalu taat banget buat ujar laki. Maka nabi kemudian habis sholat itu langsung menghadap jamaah. Kenapa? Pertama untuk nyunjukin sholat telah selesai. Kenapa? Supaya jangan dianggap wajib. Nabi takaui berapa malam? Tiga malam. Supaya jangan dianggap wajib. Yang kedua. Akan ada biasa yang disampaikan nabi kepada para sahabat. Maka beliau menghadap kepada jamaah. Ilat hukumnya adalah mengatakan bahwa selesai sholat. Nah kalau sudah selesai sholat bagaimanapun. Mau menghadap kanan silahkan. Mau menghadap jamaah silahkan. Tidak usah kita ribut. Ini kayak orang mati. Bingung sama anda. Kanankah kiri ke kepala. Bingung. Laki dimana, minimana. Yang penting disolatkan. Tidak usah bingung. Hadap mana, hadap mana. Itu tidak ada persoalan. Tidak ada sebetulnya kita harus berhual mati-matian. Maka itulah diperlukan lisan yang baik. Lisan yang bagus. Ibu ada yang kenal Fir'aun kata disini? Fir'aun. Fir'aun itu kejam kan bu ya? Ya. Fir'aun itu setiap ada anak laki-laki dibunuh. Ya kan? Anak perempuan dibiarkan hidup. Dia ngaku apa? Ana rabu kumbul a'ala aku Tuhanmu yang tinggi. Kata Fir'aun. Tapi lihat perintah Allah kepada Nabi Musa. Ada yang kenal Nabi Musa. Nabi yang. Oh jangankan ini. Nabi Haider aja didebat oleh Nabi Musa. Yang kisah Surah Al-Kahfi. Saya pernah bacakan itu kan. Itu didebat. Jangankan melihat ada rakyat Israel dipukul oleh tentara Mesir. Dibalasnya. Kemudian melihat jangankan itu malaikat aja dipukulnya. Ingat cerita itu hadis itu soalnya malaikat masuk rumah tanpa izin dengan belum. Tampakannya kan. Nah itu oleh Allah kepada Nabi Musa apa? Saya lupa ayatnya mungkin kore ini hafal nih. Ila Fir'aun kata Allah. Datangin oleh kalian berdua. Siapa berdua itu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Ila Fir'aun. Kepada Fir'aun. Kenapa? Dia udah melampaui batas. Udah kelewat batas. Kalah semua. Nggak ada yang kelewat batas. Ketulir Fir'aun ini. Ini kalau kita punya pemimpin-pemimpin-pemimpin kita. Tolonglah. Hormatin. Tolong jangan tolong dicaci, dimaki. Semua pemimpin pasti ada cacatnya ibu ya. Mulai Bung Karno, Pak Harto. Kemudian Gusdor. Kemudian Megawati, SBY, Jokowi. Semua pasti ada cacat. Tapi jangan lupa itu pemimpin kita. Jangan dicela, jangan dimaki mereka. Kita pun belum tentu baik ketika jadi pemimpin. Maka apa kata Allah? Datangin ke Fir'aun. Ya udah melampaui batas. Apa kata Allah selanjutnya? Fukula lahu. Katakan oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu. Yang luar biasa kasar itu. Kau lan layin. Kata-kata yang lembut. Coba ini. Coba kita belajar berkata yang lembut. Atau bertutur kata yang santun, yang baik. Yang tidak usah lah kita menyalahkan, nyalahkan, nyalahkan. Tidak usah. Maka apa yang diharapkan? La'allahu yatadakaru au yahsha. Mudah-mudahan ini sadar. Dan mudah-mudahan ini mau takut dengan itu. Nah maka puncaknya, ini puncaknya ibu ya. Kalau sudah kita ada hikmah. Kemudian kita sudah tutur kata lisan kita yang baik. Karena ingat di surga itu enggak ada celaan. Salaman, salama. Ucapan yang salam, salam kan. Maka puncaknya apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni min warasati jannatin na'im. Kuncinya ketika kita sudah bertutur kata yang baik untuk akhirat kemudian, dikenang akan datangnya. Maka kita akan mendapatkan harapannya adalah surga yang penuh dengan kenekmatan. Barangkali ini ibu ya. Pakai pantun terakhir nih. Ibu-ibu pergi ngaji. Ibu-ibu pergi ngaji. Pulang bawa gumbili. Bawa apa? Anu aja durian. Gumbili di julolan. Anu tadilah pulang bawa durian. Di hari yang baik, hari berkat TVRI ini. Mudah-mudahan senantiasa berkesan. Rasulullah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Haji Yusani Salam yang telah menyampaikan tausiah. Berkenaan dengan tema negeri aman terhindar dari kemusyrikan. MasyaAllah ada banyak sekali hal-hal yang kita dapat dari kesempatan ini. Ibu-ibu, MasyaAllah luar biasa bu ya. Ada banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dalam kesempatan ini dan mudah-mudahan dari apa yang tadi kita dengarkan insyaAllah menjadikan iman kita kuat agar kita terhindar dari kesyirikan kepada Allah SWT. MasyaAllah. Setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab bersama dengan ibu-ibu yang sudah bersama kita. Setelah pesan-pesan yang berikut ini tetaplah bersama kami dalam acara Hari Yang Berkah Sejukan Hati. Baik pemirsa terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari Yang Berkah Sejukan Hati. Pada segmen-segmen sebelumnya kita telah menyimak bersama tausiah dari Ustadz Haji Sufian Al-Banjari dan Ustadz Haji Husani Sahlan berkenaan dengan tema kita Negeri aman terhindar dari kesyirikan. Betapa penting bagi kita untuk memahami tentang makna syirik itu sendiri bagaimana cara kita menjaga diri kita agar tidak syirik kepada Allah SWT. Dan telah panjang lebar tadi kita simak bersama dan kita setelah ini akan masuk sesi tanya jawab bersama dengan ibu-ibu yang sudah hadir bersama kita dalam kesempatan ini. Ibu silahkan ibu yang ingin bertanya. Baik ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama ulun Haji Haikaratna Saridewi dari Majelis Taklim Masjid Nur Jekirin Yang ingin ulun tanyakan kepada Ustadz Husani Sahlan mengapa kesyirikan di masyarakat yang sudah modern ini sekesan susah untuk diatasi. Atas penjelasannya menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kita tunjukkan kepada Ustadz Husani Sahlan tadi untuk menjawab mengapa kesyirikan di tengah masyarakat terkesan tidak mudah diatasi. Kepada Ustadz silahkan Ustadz. Baik terima kasih Bunda. Tadi syirik itu dari kata syaraka. Menduakan. Ini lawan daripada ikhlas. Kalau ikhlas itu dari kata kolosa. Menyucikan, memurnikan. Agak susah memang dari dulu. Sejak zaman dulu bahkan rasul kita juga yang diberantas itu selalu persoalan kemusyarikan. Kalau dulu bentuknya adalah berhala. Berhala-berhala. Dan ibu tahu berhala itu menghasilkan keuntungan. Dulu itu. Di samping tadi kalau misalnya sugi. Tadi kan emas ya. Kalau bebaya sugi. Setengah sugi. Kan ada yang tadi istilah beliau yang kaya. Setengah kaya. Yang miskin setengah miskin. Yang hidup setengah hidup kan. Ini istilahnya gitu. Dulu menghasilkan keuntungan. Hari ini itu bentuk berhala itu bisa macam-macam. Mobil itu berhala kita. Jabatan berhala juga. Kalau kita di pegawai itu absen itu berhala Ustaz. Orang kadang-kadang lebih ngejar absennya. Mati-matian nungguin absen gitu ya. Ini yang PNS tahu banget ya. Yang kita-kita PNS kan tahu banget. Absen aja yang dikejar. Enggak peduli bergawai. Kata bergawai mending absen. Atasan itu enggak tahu absen enggak dulu. Itu juga bisa jadi berhala. Kenapa? Itulah budaya. Jadi memang keserakan itu adalah budaya yang muncul di lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah itulah yang kemudian tugas. Enggak bisa kita semua tugas kita semua. Bukan tugas da'i saja. Bukan tugas guru kita saja. Bukan tugas ulun. Tapi tugas kita semua. Untuk mengingatkan. Ibu ingatkan suaminya. B, bah misalnya. Itu jabatan enggak lama loh. Enggak lama bentar kok dia. Maka kan nanya tolong jangan itu saja yang dikejar misalnya. Kan banyak orang sibuk ya. Orusan jabatan. Dikit-dikit. Itu mobil dia licinin aja dibersihin. Bini gak dibersihin. Mobil aja dicilangin, dibersihin, dibeningin. Istrinya enggak dibeningin. Kesian tuh istrinya kan. Nah jadi maka yang paling utama tugas kita semua. Dan itu udah menjadi budaya dimana-mana. Hanya caranya adalah kita pelan-pelan. Enggak bisa langsung kita hantam. Di pagatan misalnya itu ada istilahnya mafan retasi. Saya kan dulu tugas di sana tuh. Ada yang bilang Ustaz kenapa pengen gak bisa ya. Gimana itu budaya. Dan tidak bisa langsung kita hantam begitu aja. Pelan-pelan semua. Kembalikan kepada persoalan niat. Niat kita. Kalau niatnya insya Allah baik. Apalagi kalau kita niat. Semua tuh digantung niat Ibu. Kalau niat kita bagus. Niat kita ingin. Persoalan hasil tuh persoalan Tuhan. Tugas kita cuma nyampaikan. Kita enggak bisa maksakan. Masakan ini yang harus ikut saya enggak bisa. Pian mungkin beda dengan saya. Dalam persoalan paham. Belum tentu semua nerima. Tapi ketika kita menyampaikan itu usaha kita. Yang penting kita ada usaha Ibu ya. Untuk menghentikan kemasyarakat tadi. Di lingkungan kita. Yang terdekat adalah lingkungan keluarga kita. Yang paling dekat banget. Anak kita. Suami kita. Itu yang paling dekat dulu. Nanti baru kemudian jalan tetangga kita. Terus naik. Jadi kalau sudah kita bagus. Tetangga-tetangga bagus. Jangan langsung kita ubah masyarakat. Enggak akan berhasil. Ada orang berniat pengen merubah bangsanya. Enggak akan berhasil. Ada yang pengen merubah. Oh enggak susah. Katanya mau ubah. Apa namanya. Provinsinya kampaninya. Enggak akan berhasil. Tapi perubahan pertama itu kitanya dulu. Nah kalau kita sudah bisa. Maka akan masuk terus. Jadi mulai lingkontrak kecil kita dulu. Saya kira itu bunda ya. Oke demikian. Baik kita masuk pada penanyaan kedua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Iim Sukarmi. Di zaman jahiliah kita sering mendengar cerita orang-orang terdahulu yang menyembah berhala dan inilah bentuk kesirikannya. Menurut Ustadz apakah di zaman ini masih ada yang seperti itu untuk Ustadz Sofian? Ini barangkali melengkapi pertanyaan yang pertama tadi Ustadz kepada Ustadz Sofian langsung saja disilakan. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus. Ini mungkin hampir mirip. Ini tadi sudah disinggung oleh guru kita tentang di zaman sekarang itu bagaimana bentuk-bentuk kemusyrikan. Kalau di zaman dulu kan menyembah berhala, dijelmakan sekarang ini bisa berbentuk harta, bisa berbentuk wanita, bisa berbentuk tahta. Ini kan ketiga-ketiganya bisa menjadi kemusyrikan. Kalau kita takut dengan kepala bagian kita, kita takutan dengan direktur kita di satu perusahaan. Takutan kita ini. Dengan takut berlebihan, mengalahkan daripada takutnya kepada Allah, ini bisa jelmaan daripada kesirikan tersebut. Ini di zaman sekarang banyak. Lawan bini takutan, guru lah. Bahaya juga ini. Lawan laki takutan. Nah, laki takut, laki tak sayang laki tak sayang anak. Kalau ulun ditakuni orang, yun pian sayang bini ke, sayang anak ulun menjawab sayang bini ulun. Kenapa sayang bini? Kalau ulun bulik ke rumah, maka anak ulun itu digendong orang, ada seharik ulun. Tapi mau ulun bulik, bini digendong orang, seharik ulun. Tapi tentu saja sayang semua lah, sayang semuanya. Karena anak dan istri itu kan amanah. Jadi rasa takut berlebihan bahaya ini. Kalau dalam hati etikat kita ini, mengalahkan takut kita kepada Allah, bahaya. Bisa dikatakan dengan syirik hafi dan lain-lain. Nah, makanya etikat kita harus kita jaga. Ketauhidan kita harus kita jaga. Karena kesirikan itu, bisa yang tidak kita sengaja, bisa akan datang. Ini, cakapannya aku nih, kadang makan obat dan gini, nah, bisa mati aku. Nah, ini bahaya nih, hati kita harus hakikatnya Allah. Ini berbeda, kalau laki garing, dan bini garing itu berbeda. Kalau laki garing, pilih meriap dingin, maka obatnya parsitamol. Tapi kalau bini goreng, kemol. Ampe. Tapi bilanya bini pemamai, sakitnya tuh disini. Bilanya bini ke mal, turun kesini sakitnya. Jadi jaga, ketauhidan kita. Karena sekali lagi, jelmaan sekarang ini bahaya. Bisa bahkan lebih parah daripada orang-orang jahiliah. Bujur, sampaikan guru kita tadi. Bahwa mobil bisa jadi berhala. Apapun bisa berhala nih. Apalagi tadi contohnya, Mbak Ustadz. Macam-macam, pokoknya hati-hatilah. Kedunian sekarang ini, jangan sampai kita agungkan, lebih daripada Allah. Itu pada intinya. Nah, jadi pertanyaan dari sebuah ibu tadi, apakah jaman jahiliah itu, di jaman sekarang ini masih ada. Ada, bahkan lebih parah daripada orang-orang jahiliah. Selama perlakuan dan etikat hati itu, jauh daripada real yang ditentukan syariat agama. Barangkali ibu itu, cuman bahkan daripada guru kita nih. Demikian. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Sufian yang telah menjawab pertanyaan yang kedua. Dan barangkali hal-hal yang seperti ini, sering tidak kita sadari Ustadz ya. Bahkan boleh jadi, handphone ini juga bisa jadi berhala Ustadz ya. Insya Allah luar biasa. Baik, kita akan masuk pada penanyaan yang ketiga, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Ra'anidahairani. Mau bertanya, bagaimana caranya menjaga keluarga dan keturunan kita dari kesyirikan? Dan ini kita tunjukkan kembali kepada Ustadz Sofian. Disilahkan Ustadz. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, ini luar biasa pertanyaan. Bagaimana kita menjaga anak keluarga kita ini dari kesyirikan. Syirik ini kan bagian daripada perbuatan maksiat. Kenapa orang itu kadang-kadang bisa melakukan perbuatan maksiat? Ada beberapa faktor diantaranya, ada faktor in-nya, ada faktor X-nya. Kalau faktor X-nya itu kan faktor luar. Bisa tetangga, lingkungan, kawan, sahabat. Ini bisa mempengaruhi hal-hal yang mengarah kepada hal-hal negatif. Di sekolahan, kalau ada bujur-bujur, bahaya juga ini. Kemudian ada faktor in-nya di dalam diri ini. Apa di dalam ini? Dalam ini kenapa orang itu biasanya berbuat maksiat? Satu, karena lemahnya iman. Walaupun iman kita ini kan Yazid, Wayangkus ini turnaik. Kadang-kadang kalau iman kita itu naik, wah kita ini rajin ibadahnya. Tapi kalau menurut penelitian, suami atau istri itu yang lebih banyak tingkatan ibadah itu memang perempuan. Bebinian itu lebih tinggi. Biasanya ke majid salim, bebinian itu lebih rajin dibanding laki-laki. Ini menurut penelitian. Jadi iman turun. Tapi kalau manakala iman kita itu turun, nah bahaya ini. Di majid salim, jangan mengoya orang. Hati kita ini, wah aku bertaubat di sini, aku rencak mengoya orang. Ya Allah menangis, di kanan banyum mata, apalagi mendengar siir-siir dibacakan. Tapi manakala keluar dari pintu gerbang majid salim, ia pulang. Nah si anu tadi lakinya lah, ini, ini, ini. Nah ia pulang. Karena ini turun naik. Turun naik. Kemudian apalagi faktornya? Faktornya karena pengaruh setan, pengaruh iblis. Apa tadi jerukul tadi? Ajazil yang namanya. Iblis. Iblis ini sekemampuan bagaimanapun dengan berupaya ini mempengaruhi manusia. Contoh ada seorang yang turun daripada rumah menuju ke tempat ibadah masjid dalam keadaan berwudu, si din. Karena di jalan itu ada belistrik, dalam bahasa kita nih ada belampu, tajajak lubak, si din terubah, basah awak si din. Bulik ke rumah, mandi, begerti baju, buudu pulang. Akhirnya si din turun pulang. Di tengah jalan ini terumpak lubak nih pulang. Tagukur pulang, rabah pulang. Babulik pulang, mandi pulang, buudu pulang. Turun pulang. Sekalanya ampih si din tajajak lubak. Kenapa jadi ampih? Karena ada seorang laki-laki yang membawakan lampu. Nah lelakian membawakan lampu nih. Sehingga diantar beliau sampailah ke masjid, sudah sampai di masjid, jarak seorang yang buudu tadi ayo kita sama-sama ibadah, sholat kepada Allah. Dia yang membawakan lampu ikam aja. Aku ke dalam empat masuk. Wah kenapa ikam ke dalam empat sholat? Karena aku adalah iblis. Aku adalah syaitan. Oh kenapa pian ini menerangi jalan ulul nih? Pian turun pada rumah dalam keadaan berutu, maka dosa pian diampuni Allah. Pian bebulik, buudu pulang nih, keluarga-keluarga pian, diampuni Allah. Seumpama pian, buudu pulang. Maka semua umat manusia, wabilusus orang-orang yang beriman, diampuni dosanya. Aku kadah hendak jadi iblis. Kadah hendak orang itu dosa-dosanya, diampuni oleh Allah. Maka, oleh karena itu, pian ulul terangi, supaya pian jangan bebulang belik, aurbu udu buudu terus ulul terangi. Ini fadilat udu nih mungkin. Ini, sebagai apa, iblis, menunjukkan, kayak apapun daya upayanya, ini selalu, mengganggu manusia. Nah, jadi ini pengaruh syaitan, maka manusia itu bisa berbuat kemaksiatan, terhusus perbuatan syirik kepada Allah. Maka tugas kita, menjaga, menjaga diri kita dan perbuatan keluarga kita daripada api neraka. Bagaimana caranya? Satu, kita harus memberikan pendidikan yang lemah-lembut. Karena pendidikan ini ada tarbiatul akli, pendidikan kognitif akal. Ada tarbiatul adabi, pendidikan akhlak anak. Ada tarbiatul alati, keterampilan psikomotorik anak. Ada anak itu cerdas tapi kadabadab. Nah, ada nih. Ada anak itu cerdas kadabadab. Ada anak itu kurang cerdas tapi beradab. Ada anak cerdas tapi-nya kadabadab. Dulu ulun ada punya murid, sekarang sudah ganal, ulun suruh menggambar, ini gambar apa, ulun menggambar sapi makan rumput guru. Wah, mana rumputnya? Sudah dimakan sapi saja. Sapinya, mana inyak kakanya kan buka, kan ada gambarnya. Mau ulu-ulu, berpikir harus tapi mau ulu-ulu. Ini sekongnya ini menggambar apa? Ulun menggambar keindahan. Wah, mana gambarnya? Saking indahnya sulit dilukiskan. Karena ada juga gambarnya nih. Mau ulu-ulu, ini kan perbuatan akhlaknya tidak ada tapi cerdas berpikir. Nah, oleh karena itu, pertama kita berikan pendidikan yang lemah-lembut. Zaman sekarang ini harus lemah-lembut. Raka wajar guru tadi, haram, segala macam nih. Hada boleh. Buliknya gurunya bisa takipai, kupiah, jaganya nih. Harus lemah-lembut, pendekatan yang lemah-lembut. Kemudian, kita mengupayakan supaya anak kita itu istiqomah dalam ibadah apabila khusus sholat. karena sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka apabila benar wudunya, benar sholatnya, maka insya Allah kita ini tidak akan terpengaruh dari hal-hal yang akan ada baik. Jiwa kita, batin kita, akad istiqomah, selalu tokorub memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apalagi nih. Kita berikan pendidikan kepada anak dan keluarga kita bagaimana bahaya orang-orang yang melakukan syirik. Nah, padahal kan nih bahayanya impian taulah, ini bahaya orang syirik ini. Dosa karena diampuni Allah. Dosa karena diampuni Allah. Dan kemungkinan akan kekal kayaknya dalam terakan bahaya. Dengan hal seperti ini, paling tidak ada filter dalam perasannya, ada filter dalam jiwanya untuk selalu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini kan luar biasa. Bacakan surah ikhlas, qulhuallahu ahad, Allahus samad bacakan. Atau setelahkan lagu rumah irama, katakan Tuhan itu satu, dia tempat menyembah dan tempat meminta. ini pun bagian daripada bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya jangan sampai terjelumus kepada kemaksaan mobil khusus perbuatan syirik. Barangkali ini mungkin bisa ditembahkan nanti lu guru. Terakhir, ini pantun. Ini kan setelah ini kita selesai nih. Pantunnya, anak singa gugur kejurang. Mati. Sudah, terima kasih. Masya Allah luar biasa. Terima kasih kepada Ustaz Sofian Al Banjari yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang ketiga. Dan saya rasa kita masih punya waktu. Satu pertanyaan terakhir. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Purnamawati. Ulun Hanakbat tanya lawan Pak Ustaz Hussaini. Masalah apa yang dapat kita lakukan jika kemusirkan yang dapat yang ada di tempat kita kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Purnamawati Bu ya. Apa yang dapat kita lakukan jika kesyirikan terjadi di tempat kerja? Dan ini kita tunjukkan kepada Ustaz Hussaini Sahlan. Pada beliau disilakan. Baik. Di tempat kerja ada kemusirkan. Macam-macam ya. Kalau misalnya kemenyanan atau apa ya. Dan lain sebagainya kan kemusirkan ya. Atau mungkin yang kalau kondisi yang zaman sekarang itu kan kemusirkan itu hebatnya itu gini. Kita yang kata guru kita tadi lebih takut sama atasan kita daripada sama Tuhan. Jadi kalau atasan mengiau lakas datang ajan yang akan dia kata dia kata di kia orang ini abahnya ajanda hanya ke ajanda komat aja belum atasan mengiau lakas datang abahnya komat hanya ke komat imam di muka sana abahnya itu imam sudah anuda hanya patihah aja belum sampai patihah sudah abahnya hanya patihah sampai akhirnya yang jelas apa yang kita lakukan yang jelas mengingatkan itu penting jadi kita harus selalu saling mengingatkan apa istilahnya tadi kalau yang ujarak guru kita tadi kita saling mengingatkan saling menasehati saling tapi kita dulu yang memulai Alhamdulillah sudah ikhlas jauh daripada komat itu kita mulai yang kata baik jadi kita itu harus mengingatkan kita dulu makanya tadi kata Ustaz ku anfusakum wa ahlikum nah perhatikan dulu jagalah dulu olehmu adalah dirimu dan keluargamu baru kemudian nanti lingkungan kita jadi saya kira kita-kitanya dulu mulai kita-kitanya dulu kalau kita yang mulai nak sholat nak bian pang bah nonton bola aja dulu ya anak yang mau jadi kitanya dulu ya jadi bagaimanapun kita mengajar kita menyampaikan kita memerintahkan tapi yang mengerjakan itu adalah orang lain kita bukan kita dulu seribu kali kita sampaikan kebenaran gak akan dipakai oleh mereka Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ustaz Hussain yang telah memberikan jawaban sekaligus itu menjadi jawaban yang terakhir atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kita terima dalam kesempatan ini ada banyak sekali hal-hal yang sudah kita dapatkan dalam kesempatan ini terkait dengan kesyirikan bukan hanya diri kita pesan-pesan guru-guru kita tadi yang kita jaga bukan hanya orang tua barangkali atau sanak saudara kita keluarga kita tapi bahkan negeri kita pun juga harus kita jaga mudah-mudahan dari pertemuan ini insya Allah membuahkan ilmu-ilmu yang luar biasa bagi kita dan insya Allah menambah keberkahan bagi kita pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada itulah tadi penyampaian tausiah dari guru-guru kita yang pertama Ustaz Haji Sufyan Al Banjari dan yang kedua Ustaz Haji Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita hari ini negeri aman terhindar dari kemusyirikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari yang berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah